Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Rajli Studio guys Hari ini saya ingin buat satu video reaction Berkaitan dengan bagaimana pendapat ataupun persepsi orang Indonesia tentang Malaysia guys Ada setengah-setengah Youtuber ataupun influencer membuat perbandingan antara Malaysia dan Indonesia Ada sisi negatifnya namun ada sisi positifnya Sejauh manakah pesannya? Apakah yang coba dibincangkan? Apakah yang coba dirungkai oleh influencer ataupun para tiktoker, instagram, youtuber tentang Malaysia guys Ayo simak cuplikan video ini Hai untuk orang Malaysia Aku mau cerita satu hal untuk kalian Ini sebenarnya tidak terlalu penting ya Untuk dijelaskan Tetapi menurut saya itu adalah sesuatu yang pengen di edukasikan untuk kalian teman-teman Indonesia Untuk kalian teman-teman Malaysia Salah satunya Disini kan saya punya teman Kalau orang sini bilangnya member Member kan Jadi member saya ini Dia bertanya dengan saya Masa itu ada bas lalu kan Ada bas lewat depan kita Pas itu dia tanya Akak Bas itu macam mana Newton ya? Pas itu dia tanya sama saya macam itu Bagaimana cara bas itu berbelok atau berbalik arah gitu kan Berputar lah Istilah kata itu berpusing gitu kan Terus saya bilang dia pusing lah Dia cari laluan yang memang pas Dia pusing lah dekat situ Eh tak dia kan panjang dia cakap kan Dia cari jalan yang besar Pas itu dia pusing Ataukah dia cari belokan simpang yang boleh lalu semula lah Saya cakap kan Ya eh Pas itu Kak Dekat Indonesia itu Adakah bas? Dia cakap macam itu Adalah Saya jawab kan Adalah bas Lagi banyak bas dekat situ Sebab kita pun Ada kilang pun yang guna bas Bekerja Pas itu ada bas untuk awam juga Bas untuk beramai-ramai Macam itu saya cakap kan Kan jalannya kecil kak Dekat Indonesia itu Kenapa dia bas ya Bas itu kan panjang Nanti dia yutan macam mana Stop dulu sampai sini ya Oke Paham sampai sini Aku mau jelasin tentang apa Oke ya Nah Aku baru tahu Sekarang ini Kebanyakan orang Malaysia itu Memandang Kecil orang Indonesia Kenapa di hal itu gitu Sampai sekarang Orang Malaysia itu masih mengira Indonesia itu masuk Jauh Sangat tertinggal gitu Padahal kalau dibilang ya Sebenarnya itu Indonesia itu Udah maju Kalau kita masuk Daripada bandarnya Atau daripada Kota-kota yang ada Di Indonesia itu Itu udah bagus loh Karena waktu di Malaysia ini Aku gak selalu duduk Di bandar ya Karena aku juga ada Di kampung-kampung Aku juga melihat Daerah kampung Di Malaysia sini Gitu kan Itu juga ada Rumah-rumah yang masih Kecil Orang-orang yang masih Bisa dikatakan Mendingah ke bawah Gitu kan Rumahnya masih kayu Rumahnya masih Kayu panggung zaman dulu Gitu Masih ada gitu Cuman Dari cerita yang Aku dapat Mereka ini Setiap orang miskin Di sini Mendapatkan bantuan Dari kerajaan mereka Tiap bulan Gitu Terus Rumah sakit Di sini Kalau untuk rumah Rumah sakit Kerajaannya Itu untuk Semua rakyat Malaysia itu Tidak dipunggung Biaya yang besar Contohnya Waktu itu Ada teman aku Masuk rumah sakit Rawat inap Dua hari Satu hari satu malam deng Dulu satu hari satu malam Itu cuman bayar Dua puluh ringgit Gitu Jadi sejahteranya mereka itu Ya disitu Mereka itu Mendapatkan support Dari pemerintah Gitu kan Lepas itu Aku juga ada cerita Sama teman Dia tiap tahunnya Itu dapat Duit tahunan Dari Kerajaan Gitu Sekitar dua ribu Berapa gitu Aku gak Gak pasti Waktu itu Ada dapat lah Dua ribuan gitu Ngomongnya gitu Orang Malaysia Gak apa-apa Kalau suatu saat nanti Kamu punya banyak duit nih Sekitar lima ribuan aja deng Lima ribu duit Kamu pergi ke Indonesia Kamu pergi ke suatu tempat Yang memang Memang tujuan kamu lah Gitu Jangan pergi ke tempat Yang miskin Kayak perkampungan Gitu kan Atau ke tempat-tempat Yang belum terlalu terkelola Gitu Kayak disini kan Kampung-kampung juga Gak terlalu tersorot ya Sama Jangan pergi ke tempat Yang tidak tersorot Jadi itu nanti Kesannya kamu akan menemukan Oh Indonesia itu kampung ya Fix Kamu akan menemukan Negatifnya aja gitu Pergi aja ke kotanya Disitu juga ada kok Makanan enak Tempat bersih Gitu Terus hotel-hotel yang murah Juga ada Gitu loh Dan jalan yang disana itu Juga bagus Kalau jalan kampung Memang kita jelek ya Tapi jalan-jalan untuk Perkotaan itu Udah tertata kok Udah rapi Udah bagus banget Beneran Contoh kamu Datang ke Batam aja deh Yang paling dekat Dari Malaysia Adalah Batam Datang ke kota Batam Kota kecil itu Lihat Aku yang hidup di Batam Selama 3 tahun setengah Itu Sangat hafal ya Kontur Batam itu Seperti apa Jalan Batam itu Sekarang udah 5 jalur 5 lajur Ya Satu lajur itu 5 Kalau 2 lajur 10 Bayangin Kita mau belok aja Itu takut Guys Apalagi mau Nyebrang Itu Batam Apalagi di kota-kota lain Gitu Kita gak tau Kota mana yang Dimaksud oleh Temen aku ini Gitu Tapi yang aku Pernah datangin Kota-kota ya Kayak Banten Jogja Jawa Tengah Jogja Tengah ya Jawa Barat Jakarta Batam Itu Yang aku temukan Jalannya bagus-bagus Beneran Jalannya bagus-bagus Tapi kalau Yang aku maksud Sebelum ini Tentang Indonesia Perkara sampah Itu memang Masih Indonesia itu Kenapa merembet Sampai ke Malaysia Orang-orang miskinnya Karena kami Sangat ramai 290 juta Sekarang kalau aku denger ya 290 juta Jiwa Dan itu Banyak banget Sedangkan orang Malaysia Itu semuanya Totalnya 28 juta Kan Sangat jauh Perbandingannya 1 banding 290 Sangat jauh Perbandingannya 290 juta Jiwa Dibandingkan Dengan 28 juta Jiwa Orang Malaysia Jauh Jauh Banget Jadi Gak Salah Kalau kita ini Bersebar kemana-mana Kayak orang Cina Dimana-mana Ada Karena negeri mereka Gede Dan orang Mereka Banyak Banget Banyak Banget Oke Malaysia Malaysia lebih baik Dari Indonesia Kata salah satu Content creator Dari Malaysia Tapi apakah pendapat itu Dibuat netral Atau Hanya dibuat-buat Untuk menjatuhkan Suatu negara Nonton video ini Sampai selesai Biar gak Salah Paham Yang pertama Menurut pendapatku Airport di Indonesia Lebih baik Dari airport di Malaysia Kenapa? Karena ini trip Aku yang ketujuh Yang ke Malaysia Dari 1 sampai 6 Itu gak ada masalah Apa-apa Nah yang ketujuh Ini agak chaos Karena sign-sign Untuk ke imigrasinya Itu gak Begitu jelas Terus aku harus Naik bus lagi Dari terminal aku Sampai ke terminal Imigrasi Yang itu Cukup Jauh juga Makan waktu Dan sampai di imigrasi Itu chaos Karena Ngantrinya Lama Banget Jadinya efisien Dan orang-orang Malaysia Toilet kalian Atau tadas kalian Bau pesing Aku tuh Sebelum ke Malaysia Dari 3 airport di Indonesia Dan tidak ada Yang sebau Kayak Airport kalian Jadi toiletnya Atau tadasnya Bau pesing Sangat mengecewakan ya Untuk Airport international Yang kayak gini Masih bau Yang kedua Untuk masalah kebersihan Malaysia lebih unggul Daripada Indonesia Karena emang Gak banyak sampah Di kota tuh Bersih Bersih banget Karena kesadaran Para masyarakatnya Untuk tidak Buang sampah Sembarangan Jadi Indonesia Masih kalah ya Guys Cuman Kalau kalian ke daerah Bukit Bintang Ya masih Ada spot-pot sampah Tapi gak separah Kayak Indonesia Yang ketiga Untuk ramah Tahma Orang Indonesia Lebih ramah ya Daripada orang Malaysia Jadi kalian itu Masih kalah sama kita Orang Indonesia Itu ramah Banget Gitu loh Kalian itu Kurang Terus Yang keempat Masalah makanan Sama-sama enak Kok keduanya Tapi aku mau ngasih Contoh di McDonald's Nah untuk McDonald's Indonesia Dan Malaysia Itu ayamnya sama-sama enak Yang membedakan itu Cuman sambalnya aja Sambal dari Indonesia itu Lebih enak Cuman Untuk nasi Uduknya Itu Malaysia Juaranya Jadi Imbang ya Dua-dua tuh emang Makanannya Gak ada lawan Enak Enak kali lah Kedua Untuk yang kelima Pusat perbelanjaan Di Malaysia Masih juaranya Mohon maaf nih Indonesia Kita kalah Lihat aja Untuk pavilion Kuala Lumpur itu Sangat-sangat Bersinar gitu Kalaupun kita di GI Itu gak Se-bersinar Kayak di Malaysia Ya Jadi apakah Malaysia Lebih baik daripada Indonesia Sebenernya sama-sama aja ya Malaysia dan Indonesia Dua-duanya punya Plus Dan minus Tergantung kita Menikmatinya Bagaimana Aku cinta Indonesia Dan aku cinta Malaysia Oke guys Video Berkaitan dengan Orang Indonesia Cinta Indonesia Juga cinta Malaysia guys Satu Hati Dua cinta guys Ataupun Satu jiwa Bagaimana ya Dua cinta Satu jiwa Itu ibaratnya guys Kalau kita melihat Dalam video ini Kita Berkisar kepada Pengalaman orang Malaysia Ataupun orang Indonesia Ketika berada Di Malaysia guys Ada Setengah-setengah Barakah yang berkomentar Tentang Perkara negatif Tentang Indonesia Ada juga Setengah-setengah Orang Indonesia Berkomentar negatif Tentang Malaysia guys Itu satu isu Yang kita tidak Boleh pertikai Kita tidak Boleh Berhentikan Karena Masing-masing Punya hak Masing-masing Punya pendapat Masing-masing Punya Ideologi Disamping itu Keterbatasan Ilmu pengetahuan Juga menjadi puncak Kepada Kenapa Pelbagai Caption Pelbagai Ulasan Pelbagai Tanggapan Yang berlaku Di media sosial Guys Sebenarnya Apa yang berlaku Dalam video ini Tanggapan Siapa yang lebih baik Sama ada Indonesia Ataupun Malaysia guys Saya pernah ke Indonesia Saya pernah ke Jakarta Saya pernah ke Jakarta guys Saya pernah ke Malaysia Di Kuala Lumpur Pun pernah guys Saya orang Malaysia Pernah ke Kuala Lumpur Melihat sendiri Dan pernah ke Jakarta Melihat Jauh manakah Majunya Kehebatannya Kota Jakarta guys Sedikit sebanyak Memberi gambaran Kepada saya Tentang Bertapa Semua negara itu Bukan mudah Untuk Dibangunkan guys Kalau kita melihat Dari segi Jumlah Penduduk Di Indonesia Mengikut data Penduduk Kini Jumlah Penduduk Indonesia Tadi katanya 290 juta Biasanya Belum sampai guys Baru dalam 275 juta Ke 778 juta Guys Itu penduduk Yang ada di Indonesia Dan katanya Malaysia Baru 28 juta Itu salah guys Sekarang Malaysia Penduduknya 32 hingga 35 juta Jiwa guys Namun begitu Walaupun fakta ini Saya coba Perbetulkan Tapi tetap Jauh bedanya guys Indonesia tetap Lebih banyak Warganya Ketimbang Warga Malaysia guys Secara Keseruhan Apa yang berlaku Dalam video ini Pada saya Keharmonian Keharmonisan Yang berlaku Setakat ini Sekarang ini Perlu dipertahankan Walaupun Beda pendapat Walaupun Berlakunya Pertikaian tentang Beberapa isu Siapa lebih baik Pada saya Bukan soal Siapa yang lebih baik Guys Tetapi Bagaimana Kedua negara ini Kedua negara tetangga ini Dapat hidup Rukun Dapat berkolaborasi Berkerjasama Karena Pada saya Malaysia Indonesia Saling perlu Memerlukan guys Menurut anda Bagaimana Itu sedikit Sebanyak pandangan Daripada Rajasidio Sekiranya Anda mempunyai pandangan Terkait dengan Cuplikan video ini Anda boleh komen Di bawah sekian Jumpa lagi Di next video Assalamualaikum Bye Sub indo by broth3rmax